Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Surga menjadi tempat yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan Allah SWT menciptakan surga untuk para umatnya yang selama hidup di dunia beriman serta bertakwa kepadanya Tidak ada tempat yang seindah surga Umat yang beriman akan hidup kekal di sana dan merasakan semua kenikmatan yang ada di dalamnya Surga sendiri mempunyai telapan tingkatan Lalu apa saja yang membedakan tingkatan tersebut? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut adalah 8 tingkatan dalam surga apa yang membedakan Versi dari Magenta Islam Surga tingkatan tertinggi Surga Firdaus menjadi surga dengan tingkatan tertinggi Surga tersebut diciptakan oleh Allah SWT khusus untuk para umat yang selalu menjaga sholatnya dengan sempurna Serta melihara amanat yang telah diberikan kepadanya Lalu para penghuni surga Firdaus mempunyai tingkat keimanan yang kuat Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh Bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal Kurang Silat Al-Kafi ayat 107 Semoga kita menjadi salah satu penghuni surga Firdaus Dan merasakan segala kenikmatan dan keindahan di dalam sana Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Surga Adunan Pada tingkat kedua ada surga adunan Yang membedakan tingkatan surga ini adalah umat yang menghuni di dalamnya Pada surga ini umat yang menghuninya adalah umat muslim yang selantiasa bersuci Selama hidup di dunia Beberapa penghuni surga ini sangat menyukai bermudu Sehingga dirinya selalu terjaga dan terbebas dari hadas kecil maupun besar Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Yaitu surga adunan yang mengalir sungai-sungai di bawahnya Mereka kekal di dalamnya Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan Quran Surat At-Toha ayat 76 Surga Naim Sahabat beriman Sama hidup di dunia ini kita dianjurkan untuk memperbanyak menjalankan amalan saleh Jika kita melakukan hal tersebut maka kita pun akan termasuk umat yang akan menghuni surga naim Dijelaskan dalam Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh Bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan Quran Surat Al-Lukman ayat 8 Semua kenikmatan yang di surga pastinya tidak akan ada yang bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara ini Surga Ma'wah Pada tingkatan keempat ada surga ma'wah yang membedakan dengan tingkatan lainnya adalah di dalam surga ini Berisikan umat yang mampu menahan hawa nafsunya selama hidup di dunia Dalam Al-Quran pun dijelaskan Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya Quran Surat Al-Nazi ayat 40-41 Setan pun selalu akan menggoda manusia dengan hawa nafsu yang kita miliki Sudah seharusnya kita melawan godaan tersebut dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Surga Darussalam Tidak akan ada kerugian jika kita sering menjalankan amalan saleh Semua itu akan menghindarkan kita dari perbuatan keji serta mungkar selama hidup di dunia ini Kita juga akan punya kesempatan untuk menjadi pengundi surga Darussalam nantinya Dalam Al-Quran pun dijelaskan pula Bagi mereka disediakan Darussalam atau surga pada sisi Tuhannya Dan dialah pelindung mereka disebabkan amalan-amalan saleh yang selalu mereka kerjakan Quran Surat Al-An'am ayat 127 Maka dari itu sahabat beriman Teruslah menjalankan amalan saleh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Karena semua itu tidak akan ada kerugiannya dan memberikan keuntungan untuk kita hidup di dunia maupun di akhirat nantinya Dalam hidup pastinya kita mendapatkan banyak cobaan Walaupun begitu kita tidak boleh menyerah dan selalu bersyukur di setiap waktu Walaupun terdengar sederhana Tetapi banyak orang yang sulit melakukannya Namun saat kita terus melakukan hal tersebut kita pun akan menjadi pengundi surga mukama Hal ini pun tercatat dalam Al-Quran Dan mereka berkata Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cinta dari kami Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari kerunianya Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu Quran Surat Al-Fatir ayat 34 sampai 35 Surga Makmul Amin Di dalam surga Makmul Amin ini terdapat banyak sekali taman yang sangatlah indah Serta para pengundi surga memakai pakaian sutra Serta dikelilingi oleh bidadari Umat yang menjadi pengundi surga ini adalah orang-orang yang selama hidup bertakwa kepada Allah Ta'ala Dijelaskan dalam Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman Quran Surat Ad-Duhan ayat 51 Surga Khuldi Tingkatan surga terakhir adalah surga Khuldi Dalam surga ini mempunyai keindahan yang mengalahkan segala keindahan di dunia Di sana para pengundinya akan hidup kekal Dan merasakan kenikmatannya hingga tidak mau berpindah dari surga tersebut Dalam Al-Quran pun dijelaskan Apa? Azab yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal Yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka Quran Surat Al-Furqan ayat 15 Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian ingin mencari penghuni surga? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, Share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton!